Intro Lintas Bandua kembali menjumpai Anda Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Pada semester gendap tahun Akademik 2021-2022 Medisium 64 Bahasiswa Terdiri dari program studi peternakan 20 mahasiswa Dan agribisnis 44 mahasiswa Pengalungan tanda kelulusan dilakukan dekan Menandai dimulainya prosesi yudisium mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Di satu hotel berbintang di Majarmasin Untuk semester gendap tahun Akademik 2021-2022 Paperta UNISKA meluluskan 64 mahasiswa Terdiri dari prodi peternakan 20 mahasiswa Dan prodi agribisnis 44 mahasiswa Dekan Paperta UNISKA Dr. A. Amgunawan Meminta para lulusan bisa menunjukkan prestasi di masyarakat Sehingga akan berdampak pada nama baik Fakultas Pertanian maupun UNISKA Selain itu menghadapi kehadiran IKN di Kalimantan Para lulusan bisa mendukung hal tersebut Dengan berkontribusi dalam menunjang kebutuhan pangan Dan pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan Saya sebagai Dekan Papertanian Tentunya sangat mengharapkan Bahwa Yudisjauan-Yudiswati ini Bisa berperan aktif Di dalam pembangunan pertanian secara umum Khususnya juga berperan Untuk menunjang Menopang kebutuhan pangan Baik asal hewan Maupun asal pertanian lainnya Padi, jagung, dan lain sebagainya Untuk memenuhi kebutuhan IKN ke depan Tentunya para Yudisjauan-Yudiswati ini Sangat dianjurkan untuk menjadi wirausahawan Sekaligus juga berusaha di bidang pertanian Peternakan Sehingga produksinya Ini bisa disambungkan ke IKN Sementara itu Rektor UNISKA Prof. Abdul Malik Mengharapkan Para lulusan bisa menjadi alumni yang bertanggung jawab Dan memiliki konsekuensi Dalam menjaga nama baik perguruan tinggi Selain itu dengan bekal yang didapat Berupa keilmuan dan keterampilan Selama berkuliah Kiranya dimanfaatkan secara maksimal Dengan mengembangkan wirausaha Jadi kita kan sekarang paham Tolongan BNS terbatas Tolongan BUMN terbatas Padahal lulusan setiap semester ada Satusan mungkin ya Tidak hanya dari IKN sekarang Oleh sebab itu kami membekali Ajara Entrepreneur Nah Entrepreneur itu memberikan modal Memberikan bekal bagi mahasiswa Yang akan lulus Supaya dia itu mempunyai jiwa Entrepreneur yang kuat Kenapa demikian Karena kalau dia sudah mempunyai jiwa entrepreneur Maka begitu lulus Itu ketergantungan terhadap Lowongan tadi Yang jumlahnya kecil tadi Itu tidak begitu ini Tidak begitu tinggi Akhirnya Karena apa? Karena kalau mengkaya benar ya jadi entrepreneur Iya kan? Nah itu makanya itu harapan kami Sehingga dia bisa survive Survive akhirnya dia berpikir minimal Dia menggaji dirinya sendiri Jangan berpikir nanti dapat gaji berapa Itu aja kami pesannya itu Dalam kesempatan tersebut Rektor juga berpesan kepada para mahasiswa lain Agar bisa menyelesaikan perkuliahan Selama 4 tahun Guna meningkatkan nilai akreditasi Dan ranking perguruan tinggi Di tingkat nasional Erwin Yudhan Wari, Bancar TV Jangan menguruh waktu dengan kata Nanti kajian Misalnya Maka gunakan waktu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya